Terima kasih Esteban Vizcara Percaya terhadap para pemain muda ini atau memang ada faktor teknis lain Tapi sebelumnya kita bisa melihat Sayang sekali mudah dikuasai oleh Emre Duan Oke tendangan bebas untuk Arima Kronos Gustomi Colong mengambil Angkat langsung ke arah gawang Kita bisa melihat Goal luar biasa ini kesalahan yang terjadi Ada miskomunikasi antara pemain Belakang dari Gresik Dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kiko Insa Pemain baru, rekrutan baru Mantan pemain dari Valencia Ya momen yang sangat baik saya kira Tendangan bebas yang juga cukup terukur Dan longgarnya ataupun kurang rapatnya Koordinasi pertahanan Persegres membuat Sempatan goal yang tercipta tadi Oleh Kiko Insa Kita lihat Mudah sekali oke Oke tanpa pengawalan ada miskoordinasi antara Efeks Januar, Faris dan Samsul Arifin di lini pertahanan Kita bisa melihat Oh sangat bebas sekali Bahkan seorang eloko bisa berdiri bebas di belakangnya Kita bisa melihat Ada enam pemain di dalam kotak penalti dari Para pemain Gresik ini Oke langsung saja Menjalankan kotak penalti Penangan penjuru Oh Ekstri Baggi sekarang langsung mencari mencoba Eloko disitu dibuang saja oleh Emre Dwan Penguang yang sangat baik Harus aku lari Oh lari saja Efeks Januar menyelamatkan Bawang dari Gresik Namun apa yang terjadi Kita bisa melihat sama-sama Hands goal rupanya UK Iya Bagaimana sebuah scrimmage ya Berkali-kali Oh Apa bagaimana UK melihat ini Iya dari sini jelas sekali bahwa Sebetulnya Bola mengenai bahu atas ya Yang Seharusnya tidak berakibat pada penalti ya Namun kita tidak melihat bagaimana Sepenang Wasit yang sebetulnya sangat dekat Dan agak terhalang Dengan dua pemain Dari area maya Itu Esteban dan juga eloko disana Santu Arif dan Goal 2-0 untuk Arema Kronos Di menit ke-64 Luar biasa Ini salah satu bukti memang Kadirang Santu Arif memberikan sesuatu yang signifikan Bagi Arema Kronos Meningkatkan nebo pemainan Menambah rasa praktekan diri-dekarankannya Dan kita lihat bagaimana gestur dari para main Arema Membuat Arema dalam posisi Sangat Dingin sekali ya Betul kita lihat Eksekusi dari seorang Samsul Arif cukup tenang Dan mampu membawa Arema Kronos Unggul tuan-tuan Atas tamunya Bersekutasi kursi Iya semakin dalam posisi yang nyaman Arema saat ini Dengan kumulan 2-0 Walaupun finalis tadi Sangat pantas diperdebatkan Sementara mereka tertinggal 2-0 Mereka justru disibuk menjaga pertahanan Sebuah kesempatan Peluangnya logo Nyaris saja Kita bisa melihat Kita yang lambat juga Iya sendulan yang begitu Terukur sebenarnya Sebetulnya dari Stevan Fiskara Tapi kita saksikan bagaimana Emry Dwan dia gawangnya lebih cepat Men-blocking Space Sendirian Reza Mustafa harus menunggu rekan-rekan Oh serangan yang cukup baik Diko Siman juga akan nyaris saja Membuat skor yang berubah Namun sayang Dapat dibaca dengan baik oleh Imade Wardana Luar biasa Pemain kestir Rico Simanjutak Iya kita melihat bagaimana skema serangan yang bangun oleh anak kesegris ya Jadi berada di kerempuan ke sektor kiri Kemudian mencari Bagaimana pergerakan dari Rico Simanjutak Kumpan yang sangat rukul ya Kerjasama 1-2 Dan luar biasa sekali Kita bisa melihat Semangat dari anak-anak kesegris ini Dengan serangan Karena milik individu-individu yang lebih Skillful Randy Irawan mencoba melewati para pemain Aremah. Sota semua. Luar biasa sekali. Gua akan dicetak oleh Randy Irawan. Di menit ke-8.24 yang kecil terudukan. Antara Pesekres Kesik dengan Aremah. Gua akan sangat tidak disangka-sangka, Yoke. Ini adalah penjagaan yang ketat dari para pemain Aremah Kronos. Betul. Kita lihat ya. Gelengah ini pertahanan Aremah harus dibayar mahal. Pendana yang tidak terkawal dari Randy Irawan. Panuver yang begitu baik menyusur ke jantung pertahanan dari Aremah Kronos. Kita saksikan ini mengguntuk, seperti tadi saya katakan, bagaimana Aremah tidak boleh menggap remenya. Dan terbukti, Randy, kita lihat. Dengan solo action, kita saksikan. Bebas sekali. Kita bisa melihat posisi tidak ada yang mengawal. Jauh sekali jarak dengan Kiko. Bahkan peruang ke Yudi pun terlambat menutup pergerakan dari Randy Irawan. Kita lihat, ada gerakan tanpa bola dari Reja Mustafa. Yang menarik perhatian dari Kiko. Sehingga membuka space bagi Randy Irawan dapatkan ruang melakukan syuting. Dengan penjurutmu, Aremah. Oh, Samsul Aremah. Samsul Aremah langsung saja. Goal Samsul Aremah di ke-49 menambah konggolan Aremah Kronos menjadi 3-1 di pertandingan perdana. Luar biasa ini. Iya, kecerdikan Samsul Aremah lagi-lagi terlihat ya. Bagaimana dia manfaatkan sudut sempit dengan pergerakan nasi di dunia yang begitu baik. Mampu mengecoh pemain tangan sekaligus. Kejahat gawang, Emri Duan. Kumpulan Aremah 3-1. Kita lihat memang lepas dari kecerdikan dari Samsul Aremah. Mampu kejahat gawang yang begitu baik. Kita lihat pendangan sudut. Samsul Bukerti yang dekat. Kencang sekali dia. Ada dua pemain yang berusaha menghadang di situ. Kita bisa lihat ada Bima Saki. Namun saya yang dapat berkata yang baik. Ini murni, Temi, lebih karena kepandayan, kejelian, kelihan dari seorang Satuari. Bukan karena kegagalan, pertahanan dari perseget dalam membendung situasi. Hendro Siswanto, El Loko. Bagi Hendro Siswanto, mencolong mencari rekannya. Ada Armazah lagi, El Loko. Bebas, ayo. Oh, saya kontrol bola. Oh, langsung saja tendangan. Ada El Loko. Goal! Kembali luar biasa Samsul Aremah. Hat-trick di pertandingan perdanaannya. Sebuah permainan yang sangat luar biasa dari pemain yang masuk menggantikan Demi Santoso ini. Ya, kualitas lagi-lagi ditunjukkan oleh seorang Samsul Aremah. Bagaimana kematangannya, kemampuannya membaca situasi. Dan penempatan posisinya sangat baik di airan kontak 16. Kembali menunjukkan ketajangan untuk Aremah. Hat-trick pertama, Samsul Arif. Hat-trick pertama dalam pertandingan partai penduka. Luar biasa. Aremah menunjukkan kualitas mereka yang jauh di atas dari Persagoras Gersic United. Samsul Arif. Balik nambah keunggulan untuk Aremah Kronos. Dili 4-1 di akhir babak kedua. Kita bisa lihat dari tayangan lambat. Scrimix tadi mampu dimanfaatkan dengan baik. Beberapa menang eloko. Ada Arman Saragis itu langsung diselesaikan oleh Samsul Arif. Kita bisa melihat dari tayangan lambat. Dingin sekali. Placing mengecoh penjaga gawang. And read one. 4-1 di Sematara dan baru saja. Wasid Prasetyo Hadi meniup peluip tanda pertandingan. Bawak kedua selesai. Scor 4-1 untuk Aremah Kronos. Atas tanggungnya. Tersekses-kesik dengan hat-trick yang dicetak oleh Samsul Arif. Terima kasih telah menonton.